Akhirnya Erina Gudono dan Kaesang Pangarep sekarang telah resmi menjadi pasangan suami istri. Keduanya resmi menjadi pasangan suami istri pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022. Permikahan Kaesang Erina banyak dihadiri oleh berbagai tamu undangan. Para tamu undangan tersebut mulai dari para pejabat negara, masyarakat dan artis tanah air seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Irfan Hakim, Destado. Sang Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang juga ayah dari Kaesang Pangarep bukan hanya sibuk dalam pernikahan putra bungsunya. Namun sebagai seorang kepala negara juga harus disibukkan dengan urusan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Presiden Jokowi Dodo di tengah-tengah pernikahan Kaesang Erina pun tak lupa akan tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Hal ini terlihat dalam unggahan Presiden Jokowi di akun Instagramnya saat beliau tengah dihadapkan dengan berbagai berkas-berkas di atas meja sambil memegang alat tulis. Beliau juga terlihat masih mengenakan baju adat saat dihadapkan dengan berkas-berkas di pernikahan putra bungsunya. Dilansir Lombok Insider dari akun Instagram resmi Presiden Riet Jokowi Sebelum Jumatan di selarangkaian prosesi pernikahan Kaesang, pekerjaan dan tugas administrasi kenegaraan tak boleh tertunda. Setumpuk dokumen di depan saya ini tetap harus diselesaikan. Tulis akun Instagram ad Jokowi Berperan sebagai ayah sekaligus pemimpin negara menjadikan Pak Jokowi tetap profesional dalam menjalankan amanahnya sebagai ayah dan Presiden. Dalam pernikahan Kaesang Erina, nama Erina Gudono yang sekarang menjadi menantu Presiden Jokowi pun mulai tersorot media saat kedekatannya dengan Kaesang kala itu. Dilansir LombokInsider.com dari kanal Youtube at HTN News Sosok Erina Gudono terus jadi perbincangan publik setelah hubungan asmarannya dengan anak Presiden Jokowi Dodo Kaesang Pangarep terungkap kala itu hingga kini. Bukan hanya cantik, Erina rupanya bukan perempuan sembarangan. Erina Gudono juga merupakan jebolan putri Indonesia. Ia mewakili kampung halamannya yaitu Yogyakarta. Diketahui ayah Erina Gudono merupakan salah satu guru besar di Universitas Gajah Mada UGM di Yogyakarta. Sang ayah telah menghembuskan nafas terakhir pada tahun 2016 akibat serangan jantung. Sang ayah kemudian dimakamkan keesokan harinya di Ngablak, Purwosari, Sleman, Yogyakarta bersebelahan dengan makam ibunda almarhum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.